PEMIRSA MEDIA SOSIAL Sang balita terlindas mobil di salah satu pom bensin di rancai ke Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam video viral tersebut terlihat sang orang tua yang mengendarai motor baru selesai mengisi bahan bakar. Keduanya berada jauh di depan sang anak. Sang anak yang berada di jalur antrian pun tertabrak hingga terlindas mobil yang berada di belakangnya. Kepanikan pun terlihat saat orang tua sadar anaknya berada di kolong mobil. Kejadian ini terjadi pada Sabtu 28 November pukul 9 pagi. Menurut pengawas pom bensin Nenny Hendrayani, saat kejadian terdengar suara teriakan dari arah luar kantor yang ternyata sejumlah orang tengah panik lantaran ada bocah terlindas mobil. Sang anak yang dikeluarkan dari kolong mobil langsung dilarikan ke rumah sakit Cikopo Cicalengka. Beruntung sang anak selamat dalam insiden tersebut namun sempat mengalami shock. Karena waktu tiap hari satu, saya kerjanya sendiri ya. Karena asisten saya ribut, karena saya lagi sibuk yang kerjain kerjaan di dalam. Di luar ada yang ciri-cirik gitu, anak misteris. Makanya ada kejadian apa-apa. Masa yang keluar, itu ada pasang si anak-anak masuk ke tenggol mobil, masuk ke dalam mobil. Tapi udah dibendong gitu. Si mamanya ciri-cirik, kata-kata, jangan nangis, kasihan, jangan nangis, karena anaknya suka gitu. Kucat gitu, bukannya. Kalau ininya nggak ada yang ciri apa-apa, nggak ada darah yang keluar, cuman suka gitu. Kucat, kucat, matanya bengong. Udah gitu, baduk aja. Udah gitu, udah bawah aja ke rumah sakit. Kalau yang si mobilnya, gue ada, bawa ke rumah sakit. Insiden yang viral di media sosial ini telah selesai secara kekeluargaan antara pihak orang tua dan pengembudi mobil. Sementara pihak SPBU menyatakan akan mengevaluasi jalur antrian mobil dan motor. Rezi Tiapra saja, Bandung TV.